Baik Kita dapat berjumpa lagi di Podcast literasi Yang dimana Di tengah kesibukan kita Kita masih bisa Menyempatkan untuk Belajar Jadi kita itu sifatnya Belajar-belajar Bukan hanya Sebatas mengajar Dan juga belajar Nah karena memang Manusia itu Selain Ia mampu mengajarkan Apa yang menjadi pengalaman hidupnya Apa yang menjadi Pengalaman belajarnya Apa yang menjadi pengalaman Keterampilannya Ia juga harus mampu Terus Belajar Karena memang Zaman itu Selalu berubah ya Dan keadaan yang kita hadapi itu Dapat dikatakan Kita harus bermain Kita harus menjadi Variable bebas Sehingga Kita mampu bergerak Mampu Mengikuti Kemajuan zaman Bahkan Ya seharusnya Kita ini Sebagai bangsa yang besar itu Harus mampu Menjadi pemain Di dalam tataran Global Nah ini semua Dapat terlaksana Apabila Kita masih Mempunyai Kemauan Dan kesadaran Untuk Terus Menambah Keilmuan Jadi kalau Misalkan Kita sudah Terisi Dengan pengalaman Pembelajaran Yang dahulu Pernah kita Lakukan Maka Tuangkanlah Kemampuan itu Dengan cara Menyampaikannya Dan isi Kembali Gelas Ataupun Wadah kita itu Agar Pengetahuan Pengetahuan yang baru Yang belum Kita kuasai Yang belum kita miliki Kita mendapatkannya Sehingga kita Mampu Mengaktualisasinya Dalam kehidupan Sehari-hari Sehingga Paradigma Manusia Yang Istilahnya Ketinggalan Jaman itu Jauh Daripada Kita ya Terutama Diri saya sendiri Nah Bismillah Kita ini Sifatnya Belajar Jadi mungkin Kalau misalkan Di dalam penjelasan ini Masih banyak Kekurangan Itu Mohon Dimaafkan Karena memang Ya Saya ini Hanya manusia Yang ingin Terus belajar Dan juga Agar tidak lupa Ingin Menyampaikan Juga Seperti itu Kalaupun Sekalinya Tidak Mampu Menjadi Aktualisasi Dalam Tindakan Bahkan Juga Tidak Menjadi Pengetahuan Ya Minimal Podcast Literasi ini Bisa menjadi Pengantar Tidur Oke Bismillah Jadi kita Malam ini Bertemu dengan Salah satu Pahlawan Pahlawan Nasional Yaitu Raden Dewi Sartika Nah Kalau Misalkan Kita Mengingat Nama ini Kita ini Ingat Suasana Ataupun Daerah Bandung Ya Karena Emang Ya Semasa Hidupnya Itu ya Tinggal Di daerah Bandung Dalam Perjuangannya Pun Bahkan Pada saat Pelariannya Ketika terjadi Bandung Lautan Api Ya Tidak Jauh Perginya Seperti itu Jadi Saya ingin Mulai Dari Apa sih Itu Pahlawan Nasional Tanda Sepuluh Kemarin Itu kan Kita Memperingatinya Ya Jadi Pahlawan Nasional Itu Seseorang Yang pada Masa Hidupnya Karena Terdodong Oleh Rasa Cinta Tanah Air Telah Berjasa Dengan Memimpin Suatu Kegiatan Yang Teratur Untuk Menentang Penjajahan Di Indonesia Melawan Musuh Dari Luar Dengan Turut Bertempur Di Medan Perang Maupun Melalui Bidang Politik Ketatanegaraan Sosial Ekonomi Kebudayaan Atau Ilmu Pengetahuan Yang Erat Hubungannya Dengan Kemerdekaan Dan Perkembangan Indonesia Tidak Mudah Untuk Menjadi Pahlawan Nasional Pada Waktu Itu Namun Mereka Yang Mampu Berpikir Bergerak Terus Memimpin Serta Membawa Konsepsi Konsepsi Dan Juga Konsistensi Dalam Perjuangannya Akhirnya Ia pun Diakui Oleh Masyarakat Pada Waktu Itu Bahkan Sampai Ketika Ia Wafat Jasa Jasanya Akan Terus Terkenang Nah Inilah Ia Berjuang Untuk Kemerdekaan Dan Perkembangan Bangsanya Yang Mudah Mudahan Kita Doakan Saja Semoga Pahlawan Pahlawan Nasional Indonesia Ini Mereka Semua Ditempatkan Di Sisi Yang Mulia Oleh Allah Subhanahu Tala Dan Juga Kita Sebagai Generasi Hari Ini Mampu Meneladani Sikap Dan Semangat Semangat Berjuangnya Dalam Konteks Kekinian Sehingga Kemerdekaan Ini Akhirnya Di Saat Jaman Telah Melewati Masa-masa Penjajahan Lalu Awal Kemerdekaan Serta Perkembangan Dan Indonesia Hari Ini Menjadi Kategori Negara Maju Kita Mampu Mengoptimalkan Dan Mengisi Kemerdekaan Ini Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Bermakna Nah Salah Satunya Menjauhi Perdebatan Di media Sosial Karena Memang Kalau kita Amatikan Jadi Perdebatan Hal-hal Yang Mungkin Terjadi Di media Sosial Itu Waduh Bukan Main Jadi Tiba-tiba Saja Mungkin Banyak Ahli Yang Turun Sehingga Ada Suatu Hal Yang Patut Untuk Diperdebatkan Ataupun Didiskusikan Langsung Ramai Komentar Komentar Nah Sehingga Mudah-mudahan Sikap Kita Tutur Kita Perlaku Kita Itu Selalu Tidak Lepas Daripada Etika Moral Dalam Kehidupan Beragama Berbangsa Bernegara Oke Kalau Misalkan Kita Tilik Dari Silisil Keturunan Dewi Sartika Ini Dewi Sartika Itu Berasal Dari Cangkuang Ataupun Lelis Garut Nah Ini Silisil Keturunannya Teman-teman Bisa Melihat Disini Silisila Keturunannya Ini Saya Ambil Dari Rohyati Wiri Atmaja Tahun 2009 Dan Teman-teman Juga Bisa Download PDF Di Situs Kemendikbud Jadi Dewi Sartika Ini Merupakan Keturunan Dari Raden Somanagara Dan Juga Ibunya Raden Ayu Raja Permas Yang dimana Raden Somanagara Dan juga Raja Permas Ini Merupakan Keturunan Daripada Ini Ya Ayahnya Keturunan Daripada Adipati Wiranata Kusumampat Lalu Ya Ibunya Putri Dari Garwar Padmi Yang dimana Ini Adipati Wiranata Kusumampat Terkenal Dengan Panggilannya Bintang Dalem Jadi Bintang Dalem Ini Sebuah Penghargaan Yang diberikan Kepada Bupati Bandung Ketika Dia Menjabat Orang Bangsawan Pemberian Dari Pemerintah India Belanda Yang dimana Karena Jasanya Dalam Pembangunan Daerah Itu Sungguh Luar Biasa Bisa Memakmurkan Bisa Meningkatkan Ekspor Dan juga Pembangunan Akhirnya Diberi Penghargaan Dengan Gelar Bintang Dalem Dewi Satika Ini Ia Anak Kedua Dari Keempat Saudara Yang dimana Ia Lahir Tahun 1884 Nah Lalu Wafat Pada Tahun 1947 Oke Jadi Teman-teman Bisa Lihat Disini Ya Sistilah Dari Keturunan Raden Dewi Sartika Nah Sebelum Kita Membahas Mengenai Konsepsi Dan Pegerakan Kiprah Dalam Dunia Pendidikan Dan Juga Sosial Kita Bahas Bagaimana Masyarakat Indonesia Terutama Kaum Wanitanya Perubahan Perdukan Kaum Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Dari Jaman Ke Jaman Jadi Pada Mulanya Sebelum Datangnya Kolonialisme Di Nusantara Wanita Itu Awal Mulanya Punya Tempat Yang Sangat Baik Nah Penghargaan Dan Derajat Pun Ya Sama Dengan Kaum Pria Lalu Dalam Masyarakat Tradisional Indonesia Itu Dahulu Penguasa Wanita Tidak Ditolak Ya Contoh Sejarahnya Itu Ada Kerajaan Di Nusantara Ini Kerajaan Kalinga Yang Dipimpin Oleh Ratus Sima Ini Ratus Sima Ini Kan Terkenal Dengan Penerapan Hukumnya Yang Tegas Jadi Dalam Catatan Sejarah Dari Perbandaran Lama Karangannya Bu Ya Muka Itu Suatu Ketika Ada Masyarakat Arab Pedagang Dari Arab Pada 7 Masehi Datang Kerajaan Kalinga Dia Mendengar Bahwa Di Nusantara Di Ujung Belahan Dunia Ada Sebuah Kerajaan Yang Sangat Kaya Raya Nah Dan Sampai Terkenal Ke Daratan Arab Akhirnya Para Pedagang Arab Dutus Untuk Membuktikannya Nah Ketika Para Jajirah Arab Ini Pedagang Arab Datang Kerajaan Kalinga Dia Ingin Menguji Bagaimana Masyarakat Dari Kerajaan Kalinga Ini Dalam Hal Sikap Dan Juga Kepemilikannya Apakah Benar-benar Mereka Itu Sejahtera Kaya Lalu Pedagang Arab Ini Melemparkan Emas Di Tengah Jalan Nah Untuk Menguji Apakah Emas Ini Akan Diambil Atau Tidak Gitu Kan Lalu Ternyata Setelah Empat Tahun Yang Melempar Emas Itu Emas Di Tengah Jalan Itu Tidak Ada Yang Mengambil Satupun Nah Ini Dia Kaget Suatu Ketika Emas Ini Tidak Diambil Namun Putra Dari Ratus Sima Ini Menendang Emas Tersebut Sehingga Emas Di Tengah Jalan Itu Berpindah Tempat Nah Ketika Diketahui Putranya Menendang Emas Ini Lalu Akhirnya Ratus Sima Menyuruh Untuk Memotong Kaki Anak Tersebut Karena Perbuatannya Tidak Baik Seperti Itu Wah Itu Kan Hukum Jadi Mengambil Yang Bukan Milik Senya Sendiri Pada Waktu Itu Hukumannya Sangat Keras Nah Ini Sungguh Luar Biasa Karena Disitu Masyarakatnya Sudah Sejahteral Bahkan Dikatakan Gagang Kipas Senya Ratus Sima Itu Pun Terbuat Dari Emas Saking Kayanya Nah Nah Itu Lalu Contoh Sejarah Lain Yaitu Suhita Dia Dari Majapahit Lalu Ada Juga Ratu Kalinyamat Dari Demak Dan Bunda Kandung Yang Terkenal Dari Minangkabau Serta Ada Ratu Purbasari Dari Jawa Barat Jadi Sejarah Sejarah Wanita Di Indonesia Pada Waktu Dahulu Memang Posisinya Mempunyai Peran Yang Penting Juga Ternyata Bahkan Ada Yang Menjadi Dan Juga Memimpin Kerajaan Kan Seperti Itu Nah Kemerosoran Ini Terjadi Akibat Adanya Beberapa Hal Kemerosoran Kedudukan Kaum Wanita Itu Terjadi Karena Adanya Feodalisme Yang Berkembang Pada Waktu Itu Terutama Sekali Ketika Laki-laki Sudah Merasa Bahwa Kedudukannya Sebagai Seorang Manusia Itu Tingkat Tertinggi Terutama Para Pria Dan Bangsawan Akhirnya Wanita Itu Dijadikan Sebagai Dari Subjek Menjadi Objek Nah Karena Terlalu Lama Wanita Itu Pada Waktu Masa Masa Kolonialisme Datang Dan Juga Feodalisme Berkembang Ia Hanya Berperan Sebagai Ibu rumah Tangga Seperti itu Akhirnya Karena Sudah Kelamaan Wanita Itu Tidak Memerankan Peran Dan Juga Tidak Diberikan Peran Akhirnya Muncul Kebiasaan Kebiasaan Serta Adat Yang Menjadi Kebiasaan Bahwa Wanita Itu Kebiasaannya Dan Tahun Jawabnya Hanya Untuk Menjadi Ibu Rumah Tangga Mengerjakan Pekerjaan Rumah Nah Sehingga Akhirnya Muncul Adat Adat Yang Baru Mengenai Perkawinan Anak Anak 7 Sampai 10 Tahun Nah Sehingga Karena Kondisi Seperti Ini Tidak Ada Perannya Wanita Dalam Hal Segi Pembangunan Politik Dan Juga Ekonomi Akhirnya Terjadi Kemerosotan Moral Sehingga Muncul Juga Karena Diakibatkan Oleh Kemerosotan Ekonomi Pada Waktu Itu Karena Apa Kemerosotan Ekonomi Ini Terjadi Ketika Kolonialisme Itu Datang Pada Tahun 1516 Ketika Belanda Datang Ke Daratan Banten Sehingga Mengaruh Domba Dan Juga Akhirnya Muncul Penguasaan Satu Wilayah Dan Juga Peran Para Priyai Yang Sudah Tunduk Pada Kolonialisme Belanda Ini Memiliki Peran Dan Ditunjuk Sebagai Selalu Berperan Akhirnya Yaitulah Wanita Tidak Memiliki Peran Sama Sekali Sehingga Sangat Hal Yang Menjadi Diwajarkan Pada Waktu Itu Perpandangan Bahwa Setinggi Apapun Perempuan Belajar Ia Tidak Akan Bekerja Nah Ini Contoh Sejarahnya Teodalisme Di Zaman Mataram Jauh Pada Waktu Itu Contohnya Istri Itu Dijadikan Lambang Status Sang Pria Lalu Penolakan Atau Perceraian Sepihak Sehingga Perempuan Itu Pun Banyak Menjadi Selir Ataupun Gundik Namanya Waktu Itu Ditambah Lagi Karena Kemerosokan Ekonomi Dan Juga Perceraian Sepihak Ya Akhirnya Banyak Perempuan Perempuan Yang Untuk Mencukupi Kebutuhan Ekonominya Merambah Kepada Prostitusi Khusususnya Pada Abad 19 Dari Kondisi Ini Akhirnya Berakhir Ini Abad Ke 19 Menuju Abad 20 Pria Dan Juga Rakyat Ia Membutuhkan Perubahan Perubahan Nah Pria Dan Pria Dalam Hal Ini Ketika Penjajah Belanda Itu Membutuhkan Tenaga Kerja Yang Cakap Akhirnya Menyekolahkan Memberikan Pendidikan Kepada Laki-laki Anak-anak Bangsawan Serta Para-para Bupati Agar Menjadi Tenaga Kerja Yang Cakap Dan Juga Hebat 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 Memimpin Untuk Mengohokan Penjajahannya Di Indonesia Nah Sehingga Ketika Laki-laki Ini Diberikan Peridikan Sekolah Ya Akhirnya Timbulah Muncul Kesadaran Dan Juga Pandangan Bahwasannya Memang Sikapnya Dan Kebiasaannya Memandang Redah Wanita Serta Adat-adat Kebiasaan Dalam Masyarakat Itu Mulai Sedikit-sedikit Ada Kesadaran Dan Keinginan Dalam Dirinya Untuk Merubah Kebiasaan-kebiasaan Yang lama Yang dimana Terpaku Hanya Tunduk Kepada Aturan Kerajaan Ataupun Posisinya Sebagai Piriayi Akhirnya Ini Menimbulkan Kesadaran Yang dimana Dalam Hal Perubahan Kepada Sikapnya Kepada Perempuan Nah Sehingga Apa Karena Memang Awal mulanya Diharapkan Oleh Belanda Itu Sistem Ekonomi Yang ada Di Indonesia Ataupun Hidia Belanda Waktu itu Mengalami Perubahan Karena Memang Tidak Bisa Selamanya Mengandalkan Tenaga Ahli Dari Belanda Saja Karena Apa Karena Mendatangkan Tenaga Ahli Dari Belanda Itu Biayanya Sangat Mahal Maka Didiklah Para Para Laki-laki Peribumi Disekolahkan Untuk Menjadi Tenaga Yang Terampil Dan Cakep Nah Ini Akhirnya Muncul Kesadaran Dan Juga Pengetahuan Serta Merambah Dengan Cara Mencari Literatur Dari Negara Luar Bahwa Ternyata Peran Dalam Pembangunan Sebuah Negara Itu Ataupun Dalam Hal Segi Teknologi Keterampilan Tidak Hanya Dilakukan Oleh Laki-laki Saja Namun Ada Perempuan Nah Selain Itu pun Dari Perempuan Ini Akhirnya Tumbul Timbul Kesadaran Akan Persamaan Dan Sistem Sosial Yang Dimana Ada Tuntutan Untuk Persamaan Dan Kesamaan Hak Sederajat Dengan Laki-laki Nah Terutama Ia juga Ingin Memperbaiki Sosial Ekonominya Nah Di dalam Dunia Ini Kan Pada Masa Itu Akhirnya Muncul Toko-toko Pelopor Dari Wanita Ya Seperti Halnya Di Arab Gitu Umi Kulsum Lalu Ada Rahma El Indonesia Gitu Kan Dari Sumatra Dan Juga Raden Ajeng Kartini Serta Dewi Sardika Ini Menunjukkan Simbol-simbol Dari Perjuangan Wanita Untuk Mengembalikan Dan Meningkatkan Derajatnya Serta Persamaan Haknya Dalam Hal Segi Peran Pembangunan Politik Terus Ekonomi Sosial Dan Juga Hak-hak Pekerjaan Akhirnya Muncul Gitu Kan Karena Adanya Kesadaran Nah Ini Nanti Kita Bahas Lebih Lanjut Apa-apa Saja Yang Menyebabkan Impunya Kesadaran Ini Bagi Para Wanita Ada Perbedaan Cara Hidup Antara Wanita Golongan Rakyat Biasa Dan Wanita Golongan Riai Ataupun Bangsawan Wanita Golongan Rakyat Biasa Sebelum Menikah Kehidupannya Lebih Bebas Dan Juga Longgar Tidak Tidak Terikat Dengan Aturan Pagi Harus Bangun Latihan Lalu Kemudian Menari Menyanyi Sedangkan Wanita Golongan Priai Ataupun Bangsawan Ini Hidupnya Senang Sampai Usia 10 Tahun Lalu Wanita Dari Golongan Rakyat Biasa Mereka Itu Sibuk Mencari Nafkah Dengan Keluarga Artinya Memang Tidak Memikirkan Tidak Terpikirkan Bahkan Untuk Meningkatkan Kemampuannya Dalam Hal Segi Pendidikan Kalau Misalkan Wanita Golongan Priai Ataupun Bangsawan Ia Sibuk Bermain Juga Sibuk Bermain Mendapatkan Haknya Sebagai Anak Anak Perempuan Dengan Bermain Di Halaman Rumah Yang Luas Ataupun Pendopo Waktu Itu Wanita Dari Golongan Rakyat Biasa Pun Ia Dari Kecil Sudah Membantu Untuk Mengurus Pertanian Peternakan Dan Juga Kebun Sedangkan Kalau Misalkan Golongan Priai Itu Ia Sudah Mendapatkan Pendidikan Yang Cukup Namun Hanya Pendidikan Agama Serta Pekerjaan Rumah Saja Lalu Ada Problem Problem Dalam Kehidupan Yang Terjadi Dalam Wanita Golongan Rakyat Biasa Salah Satunya Yaitu Problem Kesehatan Kebiasaan Makan Tidak Teratur Giji Kurang Memenuhi Syarat Serta Sanitasi Ataupun Pengairan Yang Kurang Bersih Dan Cenderung Melakukan Pengobatan Tradisional Kepada Dukun Dukun Nah Inilah Problem Kesehatannya Sehingga Akhirnya Mempengaruhi Kemajuan Otaknya Perkembangan Otaknya Yang seharusnya Bisa Dimaksimalkan Daya Nalarnya Nah ini Justru malah Menjadi Terbelakang Seperti itu Selain itu Pun Di dalam Golongan Rakyat Biasa Ini Terjadi Problem Sosial Dan Peridikan Yang dimana Ia itu Termiskinkan Ya karena Rakyat Yang Mempunyai Lahan Ia harus Memberikan Tiga Perempat Lahannya Kepada Belanda Ya karena Kerbijakan Itu tadi Kultus Telsel Dan juga Politik Etis Daripada Belanda Seperti itu Sehingga Apai Menyebabkan Tidak Mampunya Untuk Bersekolah Yang pertama Itu karena Tidak Ada Pendidikan Gratis Yang kedua Itu Pendidikan Sangat Mahal Dan Itu Pun Hanya Untuk Golongan Priai Serta Anak Bangsawan Dan Keturunannya Saja Nah Sehingga Pendidikan Orang tua Menganggap Bahwa Itu Tidak Perlu Nah Akhirnya Banyaklah Yang dinikahkan Muda Lalu Kehidupan Setelah Menikah Anak-anak Dari Golongan Rakyat Biasa Ini Kebebasannya Itu Berakhir Dan Kehidupannya Itu Hanya Tertuju Pada Suami Serta Anak-anaknya Nah Sedangkan Wanita Golongan Priai Ataupun Bangsawan Memiliki Alasan Untuk Menyekolahkan Untuk Tidak Menyekolahkan Anak Gadisnya Yang Pertama Karena Kebiasaan Adatnya Bahwa Menyekolahkan Anak Gadis Seperti Anak Laki-laki Itu Bertentangan Dengan Adat Nah Selain Itu Pun Keberatan Dengan Adanya Koedukasi Nah Ia Beranggapan Bahwa Gadis Muda Itu Lebih Banyak Membantu Urusan Rumah Meskipun Sekolah Anak-anak Perempuan Ini Tidak Akan Kerja Nah Kalau Misalkan Ia Sekolah Dan Ia Bekerja Dihawatirkan Ia Akan Sombong Terhadap Suami Nah Itu Alasan Alasan Untuk Tidak Menyekolahkan Anak Gadisnya Bagi Golongan Priayi Dan Bangsawan Lebih Lanjut Pada Gadis Priayi Bangsawan Ini Usia 10 Sampai Dengan 12 Tahun Dia Sudah Mulai Dipingit Dan Diajari Keterampilan Sebagai Ibu Rumah Tangga Suami Pilihan Orang Tuanya Jadi Sudah Ditentukan Kalau Sekarang Tidak Kebayangkan Usia 10 Sampai 12 Tahun Sudah Mulai Dipingit Langsung Rame Di media Sosial Bayangkan Bayangkan Saja Kalau 10 Sampai 12 Tahun Masih Umur SD Kelas 5 Kalau Hari Ini Sudah Mulai Ditinggit Hobinya Masih Main Lari Larian Bercanda Tidak Ada Kepikiran Untuk Berumah Tangga Dia Itu Menunjukkan Bahwa Ya Hari Ini Hakikatnya Kodratnya Anak Itu Mulai Terpenuhi Seperti Itu Serta Adanya Perlindungan Dari Orang Tua Dan Juga Negara Terhadap Anak Anak Nah Kalau Hari Ini Tidak Ada Tekanan Untuk Buru Menikah Bahkan Mungkin Diantar Teman Teman Yang Sudah Berumur 25 Tahun Lebih Ada Yang Masih Jomblo Gitu Kan Belum Menikah Nah Lalu Kehidupan Setelah Menikah Wanita Dari Golongan Pria Ini Fokus Sebagai Ibu Rumah Tangga Nah Dan Bagi Dirinya Poligami Di Kalangan Pria Itu Sudah Menjadi Hal Yang Umum Sehingga Kadangkala Wanita Wanita Golongan Pria Ini Problemnya Sakit Hati Kalau Misalkan Wanita Golongan Rakyat Biasa Pada Waktu Itu Problemnya Masalah Kesehatan Kurang Gigi Lalu Miskin Gitu Kalau Misalkan Wanita Wanita Golongan Pria Pria Ini Problemnya Sakit Hati Karena Di Poligami Sekalipun Di Poligami Ia Tidak Bisa Untuk Menentu Cerai Karena Emang Sudah Adat Dari Pria Itu Sendiri Bahwa Poligami Di Kalangan Pria Itu Adalah Umum Karena Beberapa Hal Salah Satunya Adalah Untuk Mengukuhkan Kekuasaannya Menambah Kekayaannya Terus Meningkatkan Apakah Relasi Antar Daerah Serta Ya Alasanya Agar Tidak Timbul Pertikaian Antar Daerah Antar Bangsawan Nah Itu Bahkan Ketika Orang Tua Dari Bangsawan Ini Memiliki Gadis Yang Cantik Lalu Kemudian Ada Bangsawan Yang Lebih Tinggi Bangkatnya Untuk Itu Ya Jika Saja Bangsawan Yang Lebih Tinggi Itu Ingin Menikahi Anaknya Yang Baru Berumur 13 Tahun 15 Tahun Masih Sangat Muda Sedangkan Laki-lakinya Umurnya Sudah Agak Tua Nah Itu Dikasih Karena Status Sosial Itu Nah Sehingga Ini Menyebabkan Simbolnya Sakit hati Dan Juga Melawan Pun Tidak Bisa Nah Ini Yang Terjadi Ini Kan Ya Akhirnya Ya Hanya Tinggal Di Lingkungan Rumah Itu Serta Fokus Kehidupannya Untuk Mempelajari Bagaimana Cara Mengerjakan Pekerjaan Rumah Kalau Hari ini Ya Kalau Misalkan Mereka Hanya Bisa Mengerjakan Pekerjaan Rumah Gitu Itu Tidak Mendukung Ataupun Kurang Perannya Terutama Dalam Hal Mendidik Anak-anaknya Seperti itu Nah Itulah Terjadinya Perbedaan Cara Hidup Kalau Misalkan Kita Melihat Karena Adanya Ketimpangan Antara Derajat Laki-laki Dan Juga Wanita Nah Ini Tidak Hanya Terjadi Di Indonesia Saja Bahkan Di Beberapa Negara Pun Di Negara Manapun Pernah Mengalami Hal Seperti Ini Seperti Hal Pandangan Umi Kulsum Tentang Peridikan Nah Menurut Umi Kulsum Pendidikan Akan Meluaskan Pandangan Wanita Akan Menunjukkan Padanya Tugasnya Yang Terbesar Sebagai Ibu Menyadarkan Wanita Akan Kewajiban Kewajiban Dan Hak-haknya Wanita Sebagai Ibu Dari Angkatan Yang Akan Datang Merupakan Faktor Yang Penting Bagi Kemajuan Bangsa Dialah Pendidik Dan Pembentuk Anaknya Dari Masa Depan Sekolah Sendiri Tidak Mampu Membentuk Watak Anak Untuk Itu Pendidikannya Harus Sesuai Dan Selesai Sebelum Si Anak Berusia 6 Tahun Seorang Ibu Dari Anak Gadis Yang Tidak Terdidik Jangan Disalahkan Apabila Ia Tidak Bisa Mendidik Anaknya Sekolah Akan Memberikan Pendidikan Menjadi Ibu Yang Dibutuhkannya Disamping Pengajaran Yang Bijaksana Jadi Umi Klusum Ini Ingin Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Seorang Ibu Itu Ia Bisa Mendidik Anaknya Untuk Menjadi Seorang Anak Berkualitas Apabila Seorang Ibu Terdidik Juga Begitupun Sebaliknya Seorang Ibu Ia Tidak Akan Bisa Mendidik Anaknya Untuk Menjadi Berkualitas Apabila Ia Tidak Terdidikan Seperti Itu Apalagi Kalau Misalkan Memang Kondisinya Pada Pada Waktu Itu Sekolah Tidak Gratis Tidak Ada Maka Dari Itu Beranggapan Bahwa Tokoh-tokoh Pendidikan Ini Tujuan Daripada Pendidikan Bagi Wanita Tentunya Tidak Hanya Untuk Dirinya Sendiri Namun Mempunyai Impact Yang Sangat Jauh Sangat Luas Untuk Kedepannya Bahwa Pendidikan Terhadap Kawam Wanita Ini Akan Membentuk Anak-anaknya Yang Dimana Ia Akan Memimpin Negaranya Bangsanya Sukunya Dimasanya Akan Datang Wah Jadi Sangat Penting Ya Pendidikan Bagi Perempuan Ini Makanya Jangankan Hari Ini Kita Mencari Calon-calon Bagi Laki-laki Ya Calon Wanita Yang Terdidik Bahkan Para Priai Bangsawan Pada Jaman-jamannya Dewi Sartika Remaja Itu Para Priainya Sudah Mulai Mencari Wanita Yang Memang Terdidik Nah Selain Ia Ingin Mampu Memiliki Wawasan Yang Luas Dan Juga Mampu Mengelola Kehidupan Rumah Tangga Pada Waktu Itu Yang Menjadi Besar Peluangnya Adalah Karena Status Sosial Wanita Yang Teridik Itu Sangat Jarang Sehingga Ketika Ia Mendapatkan Wanita Yang Teridik Bisa Membaca Dan Saling Berbaras Surat Itu Menjadi Kebanggaannya Nah Lalu Ada Pandangan Dari Rahmah Elunisiyah Tentang Pendidikan Dari Sumatera Nah Menurut Rahmah Elunisiyah Tentang Pendidikan Masyarakat Bisa Baik Melalui Rumah Tangga Sebab Rumah Tangga Adalah Tiang Masyarakat Dan Masyarakat Tiang Negara Sebab Itu Ia Menginginkan Setiap Wanita Menjadi Ibu Yang Baik Dalam Rumah Tangga Menjadi Ibu Yang Baik Dalam Masyarakat Dan Menjadi Ibu Guru Yang Baik Dalam Sekolah Maksud Ini Akan Dapat Dicapai Kalau Kaum Wanita Mendapat Pendidikan Khusus Dengan Sistem Pendidikan Tersendiri Cita-citanya Adalah Memperbaiki Kedudukan Wanita Melalui Pendidikan Modern Berdasarkan Agama Salah Satu Cara Untuk Mengangkat Derajat Kaum Wanita Adalah Melalui Pendidikan Derajat Kaum Wanita Tidak Dapat Diserahkan Kepada Orang Lain Untuk Mengangkatnya Ia Harus Dilakukan Oleh Kaum Wanita Itu Sendiri Mendidik Wanita Berarti Mendidik Seluruh Manusia Jadi Ada Benarnya Juga Bahwa Mendidik Wanita Itu Berarti Mendidik Seluruh Wanita Jadi Jadi Kalau Kita Sering Baca Baca Ini Itu Apa Dari Kutipan Kutipan Di Mesos Mengenai Wanita Ataupun Dalam Orang Jawa Bilangnya Wanito Waniditoto Wanita Waniditata Maksudnya Mungkin Bahwa Pendidikan Bagi Wanita Itu Sangat Penting Karena Orang Yang Paling Dekat Dengan Anak Adalah Wanita Itu Sendiri Sehingga Kalau Misalkan Wanita Itu Memiliki Pendidikan Dan Kecerdasan Serta Keterampilan Yang Banyak Maka Itu Akan Menjadi Energi Serta Pupuk Untuk Anaknya Dalam Hal Pengembangan Pengetahuan Nah Ini Bagaimana Seorang Anak Itu Kalau Kita Anggap Sebagai Wadah Ia Harus Banyak Diisi Oleh Air Yang Jernih Harus Diisi Oleh Mineral Air Yang Jernih Sehingga Anak Ini Tunggu Tidak Hanya Jasmaninya Saja Namun Pendidikan Intelektual Dan Juga Rohani Itu Harus Diberikan Juga Kalau Misalkan Wanita Ini Dalam Alas Segi Rohani Moral Intelektualnya Tidak Dibina Tidak Dididik Dan Tidak Terdidik Maka Tentu Kalau Ibarat Wadah Ia Memasukkan Airnya Itu Ya Airnya Tidak Jernih Kualitas Airnya Berbeda Kan Seperti Itu Maka Kualitas Yang Ditanamkan Ke Anaknya Sebagai Seorang Ibu Pun Berbeda Yang Seharusnya Ia Mampu Mengajarkan Dengan Kasih Sayang Dengan Metode Pengajaran Sesuai Dengan Perkembangan Anak Dan Dengan Keteladanan Serta Pengetahuan Pengetahuan Skill Dan Juga Tata Bahasa Yang Baik Ya Maka Anak Ini Tumbuh Tidak Menjadi Pribadi Yang Baik Kan Seperti Itu Maka Betul Sekali Mendidik Seorang Wanita Berarti Mendidik Seluruh Umat Manusia Karena Memang Pada Dasarnya Seluruh Manusia Itu Sudah Pasti Pernah Dididik Oleh Ibunya Maka Ada Istilah Bahasa Ibu Nah Karena Dia Orang Yang Melahirkan Seperti Itu Maka Khususnya Mungkin Bagi Para Wanita Alhamdulillah Hari Ini Kalian Semua Bisa Merasakan Pendidikan Bahkan Gratis Kalau Di Sekolah Sekolah Negeri Kecuali Kalau Kuliah Mengeluarkan Biaya Tentu Itu Tidak Menjadi Masalah Yang Menjadi Masalah Itu Adalah Ketika Semangat Dan Kemauan Untuk Melaksanakan Dan Belajar Di Tingkat Perguruan Tinggi Itu Berkurang Nah Itu Yang Repot Ataupun Permasalahnya Ketika Ya Dua-duanya Tidak Hanya Perempuan Tapi Laki-laki Juga Permasalahnya Ketika Setiap Kuliah Itu Orientasinya Adalah Untuk Mendapatkan Ijazah Agar Dapat Bekerja Enak Nah Itu Permasalahannya Sehingga Kadangkala Kita Terdidik Namun Tidak Tercerahkan Wah Kalau Kata Pengharga Gunggungan Seperti itu Nah Jadi Kita Harus Teridik Dan Juga Tercerahkan Sehingga Apa yang Menjadi Pengetahuan Kita Itu Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam Tindakan Moral Moral Tercerahkan Tercerahkan Pandangan Dewi Sartika Menurut Mengenai Moral Apa yang Dibutuhkan Pada umumnya Untuk Meningkatkan Moral Dan Intekual Wanita Peribumi Menurut Pendapat Saya Sederhana Wanita Dalam hal ini Tidak Banyak Berbeda Banyak Dari Kaum Laki-laki Dia Juga Untuk Pendidikan Yang Baik Harus Disekolahkan Dengan Baik Pula Pengembangan Pengetahuan Akan Berpengaruh Terhadap Moral Wanita Peribumi Ini Sudah Sangat Jelas Bahwa Ketika Ada Kemauan Untuk Sekolah Maka Dia Akan Menjadi Tahu Nah Ketika Akan Menjadi Tahu Maka Dia Akan Menjadi Apa Terbiasa Melakukannya Ketika Ia Terbiasa Maka Dia Akan Dalam Tahap Apanya Ikhlas Nah Ikhlas Inilah Ketika Ia Mampu Melaksanakannya Dalam Tindakan Tindakan Moral Sesuai Dengan Apa Yang Diketahui Bahwa Berkata Di hadapan Anak Kecil Itu Tidak Boleh Berkata Yang Kasar Kasar Karena Itu Akan Ditiru Dan Kebiasaan Berkata Kasar Di depan Anak Kecil Maka Itu Akan Membentuk Karakter Anak Itu Menjadi Anak Yang Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Itu Tidak Boleh Diperlihatkan Kepada Anak Anak Karena Apa Ketika Anak Anak Melihat Pertengkaran Maka Otomatis Tersimpan Dalam Memorinya Sehingga Ketika Ia Punyi Adik Nah Ketika Ia Marah Ia Melampiaskannya Seperti Hanya Pertengkaran Dengan Orang Tuanya Wah Jadi Pengetahuan Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Moral Memang Makanya Kalau Kata Thomas Lekona Itu Sebelum Tindakan Moral Ada Pengetahuan Moral Gitu Ada Sikap Moral Serta Ada Tindakan Moral Nah Kita Sudah Tahu Mana Yang Baik Mana Yang Benar Nah Kemauan Kita Menyikapi Satu Permasalahan Itu Maunya Seperti Apa Apakah Dengan Jalan Musyawarah Ataupun Dengan Berunding Ataupun Mungkin Dengan Sabar Ataupun Bagaimana Menyikapi Orang Yang Lebih Ini Sudah Ada Pertimbangannya Dalam Sikap Kita Lalu Tinggal Kita Implementasikan Kedalam Tindakan Moral Nah Ini Menurut Thomas Lekona Lalu Apa Yang Menjadi Landasan Perjuangan Dari Dewis Artika Ini Dewis Artika Ini Dia Seorang Anak Pilih Yang Terdidik Dia Pernah Bersekolah Di Sekolah Kelas 1 Maksudnya Kelas 1 Bukan Kelas 1 Seperti Hari Ini Namun Kelas 1 Levelnya Yang Tingkatannya Itu Kelas 1 Bahasanya PIP Mungkin Dalam Bahasa Belandanya R.T. Klase School Nah Ini Yang Dimana Sekolah Kelas 1 Ini Akhirnya Mengalami Perubahan Nama Pada Tahun 1915 Menjadi His Holland Inlandis School Ini Sekolah Yang Dibuka Sekolah Pemerintah Belanda Bagi Anak Anak Kriai Dan Bangsa Indonesia Yang Kaya Yang Dimana Bahasa Pengantarnya Bahasa Daerah Bahasa Melayu Itu Untuk Di Tahun Tahun Pertama Lalu Kemudian Dilanjutkan Dengan Pelajaran Bahasa Belanda Di Kelas Kelas Yang Lebih Tinggi Nah Peraturannya Anak Anak Yang Diperbolehkan Masuk Sekolah Dasar Semacam Ini Ditentukan Oleh Pekerjaannya Orang Tuanya Lalu Kelahirannya Keturunan Pria Ataupun Bangsawan Ketayaannya Serta Pendidikan Orang Tuanya Jadi Masih Sangat Sedikit Wanita Yang Dapat Bersekolah Di Sekolah Yang Dibuat Pemerintah Belanda Ini Kenapa Karena Jumlah Pria Pada Waktu Itu Abad 18 Sampai 19 Tidak Melebihi Dari 2% Dari Seluruh Penduduk Pulau Jawa Sangat Sedikit Ya 2% Ya Memang Kondisinya Seperti Itu Jadi Pria Ataupun Kurunan Bangsawan Keturunan Raja Raja Ya Sedikit Karena Ialah Yang Berkuasa Nah Seperti Itu Lalu Selain Dewi Sartika Ini Anak Pria Yang Terdidik Akhirnya Ketika Dia melihat Dan Mengamati Kondisi Masyarakat Serta Kedudukannya Sebagai Kaum Wanita Dan Wanita Wanita Lain Yang Menjadi Kaum Sedang Merosot Nah Timbulah Kesadaran Yang Menghendaki Adanya Arus Perubahan Perubahan Dalam Masyarakat Wanita Yang Menuju Ke Arah Perbaikan Nah Posisinya Dewisar 3 Ini Strategis Karena Ia Anak Pria Dan Ia Sebagai Tauladan Bagi Rakyatnya Bagi Kaumnya Bagi Kaum Wanita Kan Seperti Itu Kesadaran Lalu Fenomena Kerudukan Kaum Wanita Yang Sedang Merosot Sehingga Mendorong Agar Perubahan Dan Perbaikan Perbaikan Pada Kaum Wanita Itu Terjadi Sehingga Imbulah Semangatnya Yang Besar Keinginannya Yang Matang Dan Tindakannya Yang Nyata Yang Di Anak Ia Perkuat Melalui Pengalaman Pengalaman Hidupnya Dan Pengalaman Pengalaman Yang Sifatnya Lucu Serta Menyedihkan Terutama Ketika Ia Sedang Bersama Dengan Teman Wanitanya Jadi Pada Waktu Ramaja Itu Dewi Sertika Satu-satunya Gadis Di lingkungannya Yang Dapat Menulis Dan Membaca Suatu Ketika Teman-teman Perempuannya Itu Mendapatkan Surat Dari Para Jejaka Anak Priai Yang Hendak Memingitnya Melamar Teman-temannya Nah Dikirimlah Surat Kepada Teman-teman Dewi Sertika Ini Dari Para Jejaka Itu Lalu Teman-teman Perempuannya Itu Sama Priai Meminta Agar Dewi Sertika Itu Untuk Membacakan Surat-surat Dari Tunangan Atau Pacarnya Nah Dewi Sertika Ini Ialah Orang Yang Humoris Juga Sehingga Kadang-kala Ketika Ia Membaca Surat Dari Jejaka Jejaka Itu Untuk Teman-teman Perempuannya Ia Kadang-kala Mengubah Isi Surat Yang Sebenarnya Ia Berkata Bahwa Surat Yang Dikirim Pacarmu Tunangan Ini Ia Berisi Untuk Mengajak Putus Bahwa Ia Tidak Mampu Untuk Hadir Ketempat Mu Bertemu Lalu Kemudian Sebaliknya Ketika Anak-anak Kadis Ini Ingin Mengirim Kepala Jejaka Anak Anak Priai Itu Dituliskan oleh Dewi Sartika Yang Dimana Mengubah Surat Sehingga Kadang-kala Situasi Yang Terjadi Diantara Teman-teman Perempuannya Kadang-kala Teman-temannya Menangis Diputusin Sama Pacarnya Diputusin Sama Jejaka Temannya Dia Percaya Aja Lagi Bahwasannya Surat Yang Dikirim Oleh Tunangannya Atau Pacarnya Itu Berisi Ajakan Putusan Adinya Gagal Menikah Nah Ini Kondisi Seperti Ini Yang Kocak Dan Itulah Efek Dari Tidak Membaca Sehingga Kondisi Seperti Ini Akhirnya Kondisi Sakit Hati Kondisi Menangis Bahkan Kondisi Tertawa Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Dewi Sartika Bener gak Bener gak Akhirnya Menimbulkan Hasrat Untuk Belajar Membaca Dan Menulis Bagi Teman-teman Dewi Sartika Itu Sendiri Nah Ya Akhirnya Kesadarannya Karena Memang Ternyata Kemampuan Membaca Menulis Itu Seakan-akan Menjadi Kebutuhan Bagi Dirinya Bagi Temannya Dia Dihadapkan Dengan Situasi Pasangannya Sudah Bisa Membaca Menulis Jaka Jaka Itu Akhirnya Para Wanita Ini Ia Mau Untuk Belajar Membaca Menulis Nah Menurut Pendapat Dewi Sartika Pendidikan Dapat Mengubah Dan Memperbaiki Nasib Mereka Ini Kepada Teman-teman Serta Muridnya Ya Jadi Kata Dewi Sartika Tidak Tidak Baru Baru Dak Ari Jadi Awawe Kudu Sagala Bisa Ambe Bisa Hirup Orang lebih Artinya Begini Anak-anak Ini Sebagai Perempuan Kalian Harus Memiliki Banyak Kecakapan Agar Mampu Hidup Jadi Perempuan Ini Kalau Misalkan Ini Ya Sebagai Perempuan Harus Memiliki Banyak Kecakapan Agar Mampu Hidup Biar Enggak Galau Dibohongin Isi Suratnya Ajak Putus Nah Fenomena Ini Kan Dirasakan Oleh Teman-temannya Dewi Sartika Bahwa Ketidak Mampu Hanya Membaca Menulis Akhirnya Menjadi Bumerang Juga Bagi Dirinya Ketika Para Jejaka Ini Mampu Menulis Membaca Mengirim Surat Nah Ketika Dibucandain Dikelabui Oleh Dewi Sartika Ya Akhirnya Simbul Kesadaran Nah Tujuan Daripada Dewi Sartika Mengubah Surat Ini Menciptakan Suasana Tertawa Menangis Sedih Dan Juga Patah Hati Ini Agar Menimbulkan Hasrat Dan Kemauan Belajar Membaca Bagi Teman-temannya Perempuan Kaumnya Agar Memiliki Kecakapan Yang Ia Mampu Dalam Kehidupannya Itu Menjadi Seorang Wanita Yang Terdidik Seperti Itu Oke Kita Lanjut Akhirnya Karena Keberanian Kemauannya Tadi Dewi Sartika Memberanikan Diri Menghadap Bupati Marta Negara Ini Bupati Bandung Tahun 1893 Sampai Dengan 1918 Ketika Ia Menghadap Bupati Bandung Marta Negara Untuk Mendirikan Sekolah Awal Mulanya Ditolak Karena Memang Masih Adat Kebiasaan Akhirnya Ditolak Dengan Alasan Wanita Itu Anak Pria Itu Termasuk Dewi Sartika Yang Dipanggil Uwi Panggilan Dewi Sartika Oleh Tara Pria Yang Lainnya Uwi Perempuan Itu Tidak Perlu Sekolah Perempuan Tidak Akan Bekerja Jadi Tidak Bujuk Sekolah Perempuan Cukup Mengerjakan Pekerjaan Rumah Nah Itu Yang Menjadi Alasan Ditolak Tolak Berulang Kali Dewi Sartika Ini Mengajukan Permonohannya Kepada Bupati Bandung Marta Negara Karena Kemauan Keinginannya Yang Kuat Akhirnya Bupati Bandung Marta Negara Ini Dapat Menyetujuinya Kurang Seperti Ini Perkataan Bupati Bandung Marta Negara Ketika Menyetujui Usulan Didirikannya Sekolah Oleh Si Wisartika Ya Uwi Apabila Uwi Sudah Burak Keinginan Mudah-mudahan Dimakbul Oleh Allah Yang Menguasai Seluruh Alam Kita Coba Mendirikan Sekolah Sebagaimana Yang Dikendaki Oleh Uwi Untuk Mencegah Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Kemudian Lebih Baik Sekolah Diselenggarakan Di Pendopo Dahulu Apabila Tidak Terjadi Apa-apa Boleh Pindah Ke Tempat Lain Akhirnya Permohonan Dewi Sartika Untuk Menderikan Sekolah Bagi Perempuan Ini Disetujui Oleh Bupati Bandung Sehingga Pada Tanggal 16 Januari Tahun 1904 Didirikanlah Sekolah Oleh Dewi Sartika Yang bernama Sekolah Istri Sekolah Istri Ini Sama Dengan Sekolah Gadis Seperti itu Sekolah Istri Jadi Untuk Para Perempuan Maksudnya Bukan Yang Sudah Menjadi Ibu Mata Enggak Saja Enggak Jadi Lebih Kepada Pengertian Gadis Ini Sekolah Istri Ini Untuk Jenisnya Sekolah Pertama Kali Di Indonesia Nah Ini Awalnya Tempatnya Di Paseban Kabupaten Bandung Sebelah Barat Pada Awalnya Terdiri Hanya Dua Kelas Dengan 20 Murid Dan Tiga Orang Pengajar Di Antaranya Pengajarnya Yaitu Dewi Sartika Ibu Pulma Dan Ibu Uwe Luar biasa Akhirnya Keinginannya Yang Berangkat Dari Fenomena Dari Latar Belakangnya Seorang Terdidik Lalu Kemudian Keinginan Kemauan Ia Laksanakan Dalam Tindakan Membentuk Sekolah Istri Untuk Para Perempuan Para Gadis Oke Ketika Sekolah Istri Sudah Terbentuk Dia Punya Murid 20 Orang Pengajarannya Masih Tiga Tapi Ini Prestasi Yang Luar biasa Sekolah Istri Ini Memiliki Prinsip Pendidikan Yaitu Sekolahnya Akan Terbuka Bagi Siapa Saja Yang Membutuhkannya Muridnya Terdiri Dari Gadis Gadis Yang Berasal Dari Keluarga Biasa Ataupun Tidak Mampu Serta Pegawai-pegawai Di kantor Di Kabupaten Bandung Yang Berpenghasilan Rendah Saja Karena Emang Pada Waktu Sekolah Belanda Sudah Ada Juga Ini Dikhususkan Untuk Ini Bagi Siapa Saja Yang Butuhkan Nah Awalnya Sambutan Masyarakat Terhadap Sekolah Istri Yang Didirikan Oleh Dewi Sartika Ini Ia Awalnya Mendapat Kecaman Jemohan Yang Mengatakan Bahwa Ini Melanggar Adat Kebangsawanan Dari Kalangan Priai Wanita Yang Menambat Kecaman Jemohan Itu Dari Kaum Wanita Juga Termasuk Ini Katanya Melanggar Adat Kebangsawanan Nah Lalu Akhirnya Berjalannya Waktu Animu Para Wanita Untuk Menjadi Mur-mur Di Sekolah Istri Akhirnya Semakin Banyak Sehingga Tempat Pas Hebanan Untuk Sekolah Para Wanita Ini Terlalu Sempit Sehingga Pada Akhirnya Pada Tahun 1905 Pindahlah Sekolahnya Ke Jalan Ciguriang Agar Tempatnya Lebih Luas Ada pun Materi Pokok Pelajaran Sekolah Istri Terdiri Terdiri Dari Ada Menjahit Ada Menambah Ada Menyulam Ada Pelajaran Merenda Pemasak Menyajikan Makanan Lalu Kesehatan Memelihara Bayi Pelajaran Agama Dan Ditambah Bahasa Belanda Ya ini Khususnya Memang Agar Para Wanita Ini Pun Bisa Membalas Surat Surat Dari Jejak Kayak Tadi Ya mungkin Terus Ditambah Lagi Literatur Ilmu Pengetahuan Buku-buku Itu Banyak Menggunakan Bahasa Belanda Jadi Sekalakan Bahasa Belanda Itu Sudah Familiar Bagi Kalangan Priyai Nah ini Yang menjadi Kebutuhannya Akhirnya Kan Untuk Membaca Surat Kabar Juga Banyak Seperti Itu Nah Alasannya Kenapa Titik Berat Pelajaran Sekolah Istri Ini Masih Pada Keterampilan Kewanditaan Adalah Karena Sesuai Dengan Nama Dan Tujuan Sekolah Tersebut Ya ini Sekolah Yang Mendidik Gadis-gadis Untuk Menjadi Istri Yang Utama Nah Seperti Itu Jadi Karena Emang Pasti Banyak Ya Pada Haktu Itu Misalkan Saja Anaknya Sakit Dia Tidak Bisa Memelihara Bayi Akhirnya Pergi Kepengobatan Tradisional Ataupun Dukun Nah Seperti Itu Serta Ya Dalam Hal Menyulam Merenda Mereka Kurang Terampil Namun Ketika Adanya Sekolah Istri Ini Tentu Yang Mengajarkan Adalah Orang-orang Yang Sudah Terampil Akhirnya Skillnya Itu Bertambah Nah Oke Kita lanjut Seiring Perkembangan Waktu Sekolah Istri Ini Berganti Nama Menjadi Sekolah Keutamaan Istri Kurang Lebih Diawali Dengan Menikahnya Di Wisartika Dengan Raden Suryawinata Yang Dimana Ternyata Pernikahannya Ini Bukan Malah Mengurangi Semangatnya Dan Juga Waktunya Untuk Melaksanakan Pengajaran Pengajaran Pembangunan Sekolah Istri Tapi Justru Suaminya Ini Mendukung Secara Penuh Nah Keinginan Dan Juga Cita-cita Serta Perjuangan Daripada Dewi Sertika Ini Akhirnya Nah Pada Tahun 1910 Sekolah Istri Ini Berganti Nama Menjadi Sekolah Keutamaan Istri Nah Mengalami Perkembangan Pada Tahun 1912 Sekolah Keutamaan Istri Ini Berhasil Mendirikan Sembilan Sekolah Untuk Anak Gadis Gadis Karena Dukungan Yang Semakin Kuat Dari Suaminya Dan Juga Cita-cita Serta Animo Masyarakat Yang Begitu Besar Dari Kaum Wanita Akhirnya Berkembang Sekolah Kota Manistri Ini Membuka Sekolah Lagi Pada Tahun 1113 Akhirnya Dibukalah Sekolah Kota Manistri Di Bandung Lalu Di Kota Pasundan Dan Menangkabau Di Antaranya Ditasik Malaya Itu Dibangun Pada Tahun 1913 Bahkan Ada Di Padang Panjang Tahun 1915 Wah Di Jauh Sudah Beda Pulau Sudah Mantap Kalau Di Sumedang Tahun 1916 Lalu Di Cianjur Ciamis Cicurug Kuningan Sukabumi Nah Hingga Tahun 1926 Di Sukabumi Ini Nah Berdasarkan Data Laporan Sekolah Kota Manistri Pada Tahun 1913 Mengenai Pendidikan Wanita Gitu Kan Di Khususnya Daerah-daerah Jawa Madura Entah itu Di Sekolah Di Kota Manistri Ataupun Sekolah-sekolah Yang dirikan oleh Belanda Negeri Dikatakan Bahwa Anak-anak Gadis Yang Sekolah Di Sekolah-sekolah Pemerintah Untuk Penduduk Peribumi Di Jawa Dan Madura Sekitar 8.081 Orang Lebih Lanjut Di Sekolah-sekolah Swasta Jumlah Anak-anak Gadis Yang Sekolah Dalam 5.745 Orang Jadi Jumlah Seluruhnya Dari Tahun 1907 Ketika Mula Sekolah Istri Itu Berdiri Sampai Tahun 1913 Itu Total Mencapai 20.000 Orang Wanita Peribumi Yang Bersekolah Ini Kemajuan Yang Signifikan Jadi Pergerakannya Di bidang Pendidikan Itu Akhirnya Memicu Para Para Wanita Itu Melek Akan Pendidikan Sadar Akan Pendidikan Jadi Emang Harus Ada Pemimpin Harus Ada Pemicu Harus Ada Penggerak Agar Lingkungan Sekitar Masyarakat Itu Ia Mampu Berubah Ketika Ada Rule Model Biasanya Seperti Itu Kalau Ada Contoh Ada Rule Model Aja Baru Pada Ikut Bergerak Nah Inilah Kenapa Kita Harus Bermanfaat Bagi Hal Teramai Karena Perubahan Perubahan Itu Kadangkala Dilakukan Oleh Sebagian Orang Kecil Nah Sehingga Yang lainnya Biarlah Mengikutinya Tapi Bukan Berarti Itu Menjadi Kesombongan Bagi Dirinya Justru Itu Adalah Tujuan Dan Hakikat Esensi Dari Kemauannya Untuk Belajar Dan Kesadarannya Serta Kepeduliannya Nah Memberikan Suatu Yang Paling Berdampak Bagi Hal Yang Ramai Khusususnya Pada Waktu Itu Bagi Kaum Bagi Wanita Ya Kita Ini Mungkin Hari Ini Kalau Kita Mau Refleksikan Masih Banyak Kekurangan Kekurangan Kita Dalam Pengabdian Masyarakat Contohnya Saja Ya Dari Apa Yang Kita Telah Teliti Gitu Kan Di Kampus Kampus Ketika Lulus Sarjana Nah Itu Kadangkala Hanya Sampai Pada Meja Persidangan Kelulusan Saja Bayangkan Kalau Misalkan Dari Hasil Penelitian Itu Lalu Diimplementasikan Langsung Kedalam Masyarakat Setiap Satu Penelitian Kalau Ada Seribu Penelitian Yang Mungkin Ada Seribu Masalah Yang Dapat Kita Bantu Penyelesaiannya Semoga Generasi Hari Ini Sifatnya Sama Dalam Hal Berjuang Penuh Semangat Penuh Keinginan Untuk Perubahan Yang Lebih Baik Namun Bentuknya Berbeda Gula Itu Rasanya Manis Bentuknya Bisa Padat Bisa Cair Tentu Tapi Tidak Hilang Sifat Manis Dalam Hal Pergerakan Perbaikan Peran Kita Di Masa Zaman Sekarang Ini Sifatnya Sama Yaitu Untuk Memajukan Menyatukan Berguna Bagi Umat Bangsa Negara Bentuknya Boleh Beda Sesuai Dengan Kemampuan Masing Masing Oke Itu Saja Kita Lanjut Lagi Setelah Proses Pendidikan Dengan Apa Yang Tadi Diajarkan Nah Ini Bagaimana Perayaan Kelulusan Dan Kenaikan Kelasnya Jadi Perayaan Kelulusan Dan Kenaikan Kelasnya Ternyata Meriah Sekolah Keutamaan Istri Itu Yang Pertama Perayaannya Diadakan Menjelang Bulan Puasa Nah Ini Dihadiri Oleh Orang Tua Tamu Undangan Dan Pejabat Ataupun Para Pryai Serta Disini Ditunjukkan Juga Kepalaian Siswa Diantaranya Seperti Pemeran Kerajinan Sandiwara Ataupun Tonil Ya Ataupun Drama Lalu Hasil Marendanya Menyulamnya Ditampilkan Tarian Gambar Menjahit Masakan Nyanyian Dan Juga Keterampilan Membatik Serta Menyulam Dan Masih Banyak Hal-hal Lainnya Termasuk Hasil Masakan Para Murid Ketaman Istri Disajikan Untuk Para Tamu Tamu Jadi Ya Mungkin Kalau Misalkan Generasi Milenial Ketika Sekolah Dasar Itu Masih Merasakan Disuruh Masak Oleh Gurunya Terutama Kelas 4 Sampai Kelas 6 Setahun Sekali Disuruh Masak Oleh Gurunya Lalu Masakannya Ini Dicicipi Oleh Gurunya Nah Itu Mungkin Terinspirasi Dari Kebiasaan Kebiasaan Ini Juga Karena Saya Sekolah Ini Kan Waktu SD Jawa Barat Jadi Saya Pernah Punya Pengalaman Waktu SD Itu Dibuat Kelompok Dalam Satu Kelas Itu Terdiri Dari 5 Kelompok Setiap Kelompok Itu Masak Di Sekolah Bawa Kompor Bawa Nasi Bawa Ayam Kita Masak Dibantu Oleh Anak Anak Perempuan Nah Kita Laki-laki Motongin Semangka Buat Segala Macem Hasil Masakannya Itu Kita Sajikan Kita Atur Mejanya Yang Rapi Lalu Para Guru-guru Datang ke Kelas Kita Untuk Menyicipi Makanan Kita Nah Ini Salah Satu Keterampilan Juga Kepandain Juga Yang Mungkin Hari Ini Keterampilan Ini Gak Tau Ya Saya Melihat Jadi Keterampilan Dalam Hal Segi Memasak Untuk Anak SD Sekarang Ini Berkurang Yang Paling Disuruh Buat Minuman Aja Ganjus Ataupun Apa Namun Dalam Hal Segi Masakan Menyalakan Kompor Dan Segala Macem Sampai Ayam Goreng Matang Kanjil Kurang Mungkin Banyak Kekhawatiran Sehingga Terlalu Khawatir Akan Suatu Hal Yang Belum Terjadi Nah Itu Lalu Tamatan Sekolah Keutamaan Istri Ini Sebagian Besar Melanjutkan Pelajarannya Ke Sekolah Sekolah Seperti Halnya Jururawat Ataupun Perawat Lalu Ia Menjadi Bidan Serta Sekolah Sekolah Untuk Calon Guru Yaitu Kalau Calon Guru Sekolah Pandefenter Sesuai dengan Reas Pandefenter Dari Pemerintah Belanda Juga Ada Yang Terus Bersuami Rumah Tangga Dan Menjadi Ibu Yang Utama Ibu Yang Baik Jadi Kalau Misalkan Kita Amati Meningkatnya Jumlah Pengunjung Sekolah Di kalangan Wanita Kemungkinan Besar Disebabkan Motif-motifnya Diantaranya Karena Pendidikan Itu Membuka Jalan Bagi Anak-anak Gadis Agar Hidupnya Lebih Terarah Jadi Selama Waktu Itu Bayangkan Saja Umur 10-12 Tahun Sudah Dipingit Lalu Memang Hidupnya Sudah Ketahuan Di Masa Depan Itu Ia Akan Menjadi Ibu Rumah Tangga Memasak Melayani Suami Mengurus Anak Lalu Menjahit Seperti Itu Saja Begitu Makanya Ada Istilah 3R Kasur Dapur Sumur Nah Ini Akhirnya Membuka Kesedaran Dan membuka Jalan Bagi Peridikan Anak-anak Di sini Agar Lebih terarah Hidupnya Lalu Yang Kedua Menidik Hemat Menghormati Aturan Dan Ketertiban Dalam Diri Si Anak Dan Keluarga Karena Memang Melalui Pendidikan Ini Ternyata Disadari Bahwa Melalui Jalanan Pendidikan Ketika Ia Sudah Berumah Tangga Ia Lebih Tertib Dalam Mendidik Diri Si Anak Serta Menata Keluarganya Ada Perubahan Perubahan Cara Pandang Dan Sikap Serta Moral Dalam Dirinya Ini Dapat Dirasakan Ketika Ia Mendapatkan Sesuatu Berdampak Bagi Sesuatu Yang Berdampak Pada Dirinya Nah Makanya Yang Coba Ingin Dewi Sartika Ini Berikan Kepada Kaum Wanita Adalah Memberikan Sesuatu Yang Berdampak Pada Diri Kaum Seperti Itu Sehingga Ini Yang Memicu Adanya Animo Yang Besar Dari Kaum Wanita Dan Teman Wanitanya Akhirnya Semakin Banyak Kelangan Wanita Itu Yang Sudah Ada Kemauan Dan Ia Pun Meneruskan Dengan Cara Ikut Bersekolah Nah Lambat Laun Pun Akhirnya Mendidik Anak Menentang Perkawinan Paksa Dan Juga Poligami Karena Kadangkala Motifnya Itu Poligami Ataupun Perkawinan Paksa Ini Hanya Dijadikan Objek Saja Wanita Sedangkan Secara Subjek Tidak Mampu Memerankan Perannya Bahkan Untuk Peminta Cerai Pun Tidak Bisa Seperti Itu Tidak Kembarangan Serta Mendidik Kebersihan Dan Juga Kehigienisan Di kalangan Anak-anak Anak-anak Kalau kita Lihat ya Di foto-foto Zaman dahulu Terutama Rakyat-rakyat Tribumi Kelas bawah Gitu Ya Gak 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 Baju Badannya Kotor Karena Itu Tadi Akibat Termiskinkan Lalu Kemudian Terbodokan Terbelakang Nah Sehingga Kesulitan Kesehatan Juga Dan Sekalinya Sakit Berobat Secara Tradisional Bahkan Kedukun Yang Dimana Ya Itu Mengurangi Justru Ini ya Kebersihan Dan Kehigienisannya Dalam Hal Segi Sanitasi Juga Kurang Gitu Nah Melalui Peridikan Di sekolah Ini Akhirnya Kebersihan Lebih terjaga Dan Kehigienisannya Sebagai Anak-anak Yang dimana Ya hidup Dapat Bermain Belajar Itu Sudah Mulai Tercipta Sesuai Dengan Kodratnya Lalu Membuka Kesempatan Bekerja Dan Mempunyai Peranan Sendiri Di dalam Masyarakat Bagi Wanita Nah Akhirnya Yang terakhir Itu Laki-laki Terpelajar Pun Mulai Mencari Pasangan Yang Terlidik Pula Nah Ini Status Sosialnya Para-para Jejaka Anak Perlayi Itu Pun Ia Mulai Mencari Pasangan Wanita Untuk Menjadikan Istrinya Dari Kaum Yang Terpelajar Juga Sehingga Hal-hal Seperti Ini Semakin Memperkuat Dorongan Bagi Kaum Wanita Untuk Bersekolah Dan Ini Juga Dapat Mempengaruhi Orang Tuanya Yang Tadinya Kolot Dengan Adat Bahwa Anak Perempuan Tidak Perus Sekolah Akhirnya Berubah Pandangannya Ternyata Kalau Anaknya Bersekolah Ternyata Ini Yang Memingit Pun Para Bangsawan Yang Lebih Tinggi Derajatnya Seperti Itu Bisa Saja Entah Apapun Itu Motifnya Seperti Itu Motif Awalnya Tapi Justru Ini Dampaknya Adalah Kebaikan Seperti Itu Dengan Cara Apa Dampaknya Kebaikan Ia Menyekolahkan Anaknya Agar Menjadi Seorang Wanita Yang Teridik Terampil Dan Tercerahkan Selain itu pun Dewi Sartika ini Mempunyai Perhatian Pada Masalah-masalah Sosial Hal Hal ini Dibuktikan Pada Tahun 1911 Dewi Sartika Menghadiri Undangan Dari Sarekat Islam Untuk Memberikan Ceramah Tentang Pendidikan Wanita Ada Tiga Poin Yang Menjadi Pembahasannya Yaitu Yang Pertama Sesuai Dengan Moto Yang Dibawa Tujuan Yang Dibawa Sarekat Islam Ketika Di Bandung Itu Memberantas Prostitusi Ataupun Pelacuran Nah Ini Kedato Dewi Sartika Tentang Memberantas Ini Kata Dewi Sartika Bagaimana Caranya Memberantas Pelacuran Menurut Dewi Sartika Ini Sangat Sukar Selama Gadis-gadis Tidak Mampu Hidup Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Karena Mereka Tidak Dilidik Untuk Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Karenanya Untuk Membantu Mengurangi Pelacuran Orang Hendaknya Mendirikan Lebih Banyak Sekolah Untuk Gadis Sehingga Mereka Dapat Menikmati Pendidikan Yang Lebih Baik Bukan Semata-mata Hanya Belajar Membaca Dan Menulis Merajut Dan Lain-lain Akan Tetapi Juga Meningkatkan Pendidikan Moral Anak-anak Anak-anak Harus Dididik Menjadi Pribadi Yang Dapat Berpikir Sendiri Yang Menghargai Dirinya Sendiri Lagi-lagi Disini Peran Moral Sangat Penting Dan Menjadi Sorotan Juga Ternyata Bagi Dewi Sartika Bahwa Hal yang Utama Itu Ternyata Meningkatkan Meningkatkan Pendidikan Moral Anak-anak Sehingga Anak-anak Ini Ia menjadi Pribadi Yang Baik Dapat Berpikir Sendiri Serta Menghargai Dirinya Sendiri Karena Apa Ya Wanita-wanita Yang Melakukan Pelacuran Ini Kurang Menghargai Dirinya Sendiri Itu Diakibatkan Ya Karena Kecewaannya Terhadap Laki-laki Itu kan Di poligami Lalu Kondisi Ekonominya Bentuk Perlawanannya Serta Akan Kebutuhannya Akhirnya Dia Menjual Dirinya Dan Untuk Mengatasi Permasalahan Permasalahannya Karena Ia tidak Terdidik Maka Ia tidak Tahu Harus Berbuat Apa Nah Beda Halnya Ketika Ia menjadi Seorang Wanita Yang Terdidik Ia punya Keterampilan Kreativitas Lalu Moralitas Yang Baik Karena Dukungan Pelajaran Agama Nah Sehingga Ia Untuk Bertanya Kepada Orang Lain Yang Baik Kemudian Untuk Berjuang Dalam Hal Pemenuhan Ekonominya Tahu Ilmunya Akhirnya Jalannya Sebagai Wanita Itu Bukan Terjun Kepelajuran Tapi Justru Kekreativitas Untuk Mencukupi Kebutuhan Ekonominya Sehingga Harga Dirinya Itu Yang Meningkat Karena Seiring Dengan Pendidikan Moral Dan juga Keterampilan Berfikirnya Kan Seperti Itu Akhirnya Terjagalah Ia Dari Perbuatan Perbuatan Yang Tercelak Lalu Poin Yang Kedua Itu Perhatianya Terhadap Lapangan Kerja Bagi Wanita Dwi Sartika Mengatakan Dalam Pedatonya Tidak Adanya Kesempatan Peridikan Kejuruan Yang Luas Bagi Wanita Menyebabkan Terdesaknya Wanita Kelapangan Lapangan Pekerjaan Yang Kurang Dihargai Seperti Bekerja Sebagai Kuli Di Pabrik Pabrik Atau Perkebunan Seringkali Pekerjaan Pekerjaan Melita Ini Diberi Upah Yang Lebih Rendah Daripada Pekerja Laki-laki Walaupun Prestasi Kerja Mereka Sama Lebih Lanjut Perbedaan Upah Yang Terlalu Mencolok Di Bidang Pekerjaan Kasar Seperti Kuli Kuli Di Parkebunan Dan Pabrik Pabrik Menurut Pendapat Dewi Sartika Ekses-eksesnya Akan Mendorong Kuli Wanita Ke Arah Prostitusi Lalu Pendidikan Sekolah Baca Bagi Wanita Tidak Cukup Lebih Perlu Lagi Perluasan Pendidikan Kejuruan Yang Akan Memberikan Kecakapan Dan Keterampilan Khusus Bagi Wanita Sehingga Ia Mampu Bekerja Sesuai Dengan Kecakapannya Bidang-bidang Pekerjaannya Seperti Pidan Lalu Penata Tukang Bati Pemegang Buku Penanam Bunga Dan Poko-poko Pekerjaan Yang Selama Ini Dianggap Oleh Masyarakat Kita Tidak Panas Untuk Wanita Dan Hanya Diperuntukkan Bagi Kau Pria Itu Akan Sangat Mengembirakan Apabila Dibuka Pendidikannya Bagi Wanita Jadi Ia mempunyai pandangan yang cukup sistematis juga dan menjangkau aspek yang lebih tertinggi itu bahwa keterampilan membaca tulis saja itu tidak cukup Wanita itu harus diberikan keterampilan dan pekerjaan-pekerjaan yang lain Yang bahkan dapat dilakukan oleh kaum pria Nah sehingga Ketika Sekolahnya disediakan Dibuka Pendidikannya Ini akan sangat mengembirakan Bagi kaum wanita Terutama Keadilan dalam hal lapangan pekerjaan Sehingga Kalau misalkan kita Membaca Kisah-kisah Kulturus Telsel gitu kan Lalu kemudian Tanah paksa Serta Ini ya Program-program Transmigrasi Irigrasi Yang dimana Para banyak Penduduk-penduduk di Pulau Jawa ini dikirim ke daerah-daerah Untuk bertani Dan bagaimana Kuli-kuli Wanita itu di perkebunan Setelah ia bekerja Digaulik oleh laki-laki Sehingga Kulturus Telsel itu pun Dibuat tempat pelajaran oleh Belanda Disediakan tempatnya Akhirnya Laki-laki yang Sedang Habis gajian pun Larinya ke tempat itu Tempat prostitusi Lalu disediakan juga tempat judinya Nah Kondisinya seperti itu Ini Sangat mengkhawatirkan ya Maka dari itu Disini Sangat tepat sekali Syarikat Islam Serta Pandangan dari tokoh wanita Seperti Dewi Sartika ini Memberikan pandangannya Mengenai Memberantas pelajaran Karena memang kondisinya Pada waktu itu Terjadi hal-hal yang demikian Pelajaran ya Tempatnya dibentuk oleh pemerintah India Belanda Lapangan kerja Pun sama Adanya ketidakadilan Bahkan pelecehan Kepada Kaum-kaum wanita Di tempat kerja Pada waktu itu Di kebun-kebun Nah Oke Mengenai Pertawinan anak-anak Kata Dewi Sartika Akan sulit Untuk Menginsafi Orang-orang Desa Yang sederhana Cara berpikirnya Sederhana Cara berpikirnya Akan bahaya Yang mengancam Keturunan Yang akan datang Akibat Dipraktikannya Perkawinan Anak-anak ini Pengaruh pendidikan Terhadap Anak-anaknya sendiri Akan lebih banyak Berhasil Untuk Mengurangi Hal ini Karena Pendidikan Menunjukkan Kepada Anak-anak Yang bersangkutan Akan bahaya Dan keburukan-keburukan Akibat perkawinan Semacam ini Pada akhirnya Si wanita itu sendiri Yang harus Menginsafi Bahwa Suatu perkawinan Akan mengalami Restu Apabila Merupakan Penggabungan Yang berdasarkan Keinginan sendiri Yang bebas Tanpa paksaan Dari kedua belah Pihak Baik laki-laki Maupun wanita Dan bukan Penyerahan Yang diterima Akibat Perhitungan-perhitungan Orang tua Jadi Pandangannya Buat Cara Baka Cara Berpikir Orang tua Yang Keliru Mengenai Dipraktekannya Perkawinan Anak-anak ini Justru akan Membahayakan Anak-anaknya Karena Karena Apa Kalau Kita amatikan Belum Adanya Kematangan Kedewasaan Dalam rumah tangga Akhirnya 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 Nah Dan Dan ini Sangat Berbahaya Karena Apa Menurut Tewis Artikel Lebih lanjut Perkawinan Anak-anak Seperti halnya Poligami Merupakan Salah satu Penyebab Pelacuran Karena Perkawinan Demikian Mempunyai Kemungkinan Yang besar Sekali Untuk Perceraian Sedangkan Perceraian Adalah Tempat Yang subur Bagi Prostitusi Oke Jangankan Zaman dulu ya Anak 10 tahun Sampai 12 tahun Udah Dinikahkan Hari ini pun Masih Kita temui ya Anak-anak Yang lulus SMP Udah Nikah Ataupun Baru lulus SMP Udah nikah Karena Belum Adanya Kematangan Berpikir Belum Ada Kematangan Emosional Belum Ada Kematangan Cara Bersikap Ya Akhirnya Penyakit Yang Dimiliki Oleh Laki-lakinya Yaitu Ngape Lagi Ke rumah Cewek Yang lain Karena Dia umurnya Masih muda Baru lulus SMP Udah nikah Terus Masih sering Ngumpul SMP Lalu Si Perempuannya Istrinya pun Sama umurnya Masih Baru lulus SMP Akhirnya Dia cemburu Terus Berantem Nah Terus Seperti itu Terus Serta Tanggung jawab Untuk memenuhi Kebutuhan ekonomi pun Masih sedikit Nah Akhirnya Ya Secara Rasa kasih sayang Pun kurang Secara Kebutuhan ekonomi Masih bergantung Kepada orang tuanya Kematangan emosi Belum Tumbuh Dan juga Terbentuk Akhirnya timbul Perceraian Nah ketika Timbul perceraian Otomatis ya Yang perempuannya Yang sangat didugikan Nah sehingga ya Akhirnya berdampak Dan mendekati Itu tadi Kepada Prostitusi Makanya Dia berpendapat Tius artikel ini Perkawinan Anak-anak ini Adalah Apa ya Salah satu penyebab Kemungkinan besar Untuk perceraian Sedangkan Perceraian adalah Tempat yang subur Bagi prostitusi Nah Ia pun Merekomendasikan Bahwa Itu kan ya Ya Anak-anak itu Harus Diberikan Pendidikan Nah sehingga Ia tahu Akan bahaya Keburukan-keburukan Akibat Perkawinan Anak-anak ini Dia tahu Mana yang baik Yang benar Nah akhirnya Si wanita itu Ataupun laki-laki itu Ya Ia Menginsapi Menyadari Suatu perkawinan ini Akan mengalami restu Apabila Itu didasarkan oleh Keinginan sendiri Yang bebas Dan paksaan Dari kedua belah Pihak Nah baik Laki-laki Maupun Wanitanya Nah Bukan hanya Sebatas Kemauan Orang tuanya Saja Yang anaknya Baru Brunur Belasan tahun Itu kan 11-12 Itu kan Sudah di Kawinkan Oke Tuh Inilah Permasalahan Sosial Yang menjadi Perhatian dari Dewis Artika Oke Berjalannya Waktu Yaitu Akhirnya Dewis Artika Dapat memetik Hasilnya Atas perjuangannya Nah diantaranya Tamatan Sekolah Kautaman Istri ini Baginya Ialah Bahasa Sundanya Nubisa Hirup Wah Jadi Tamatan Sekolah Kautaman Istri ini Yalah Ya ini Marita yang bisa Hidup Maksudnya Adalah Ia yang Sudah Mempunyai Keterampilan Kecakapan Pengetahuan Dan juga Moral yang Baik Tau baik Dan benar Nah Selain itu pun Sebagian dari Murid-murid Sekolah Kautaman Istri ini Ada yang meneruskan Pelajarannya Ke sekolah-sekolah Seperti Jururawat Bidan Dan untuk Calon guru Ke sekolah Pandaventer Ada juga Yang terus Berumah tangga Dan menjadi Ibu yang baik Yang utama Nah Jadi tujuannya ini Tujuan pendidikannya ini Adalah Bahwa Tunjuan pendidikan Yang dikejar Sekolah Yang dipimpin Dewis Artika ini Sesuai dengan Bepatah orang tua Sebetulnya Apa? Dewis Artika Mengatakan Pada Kelahiran Anak Apakah Seorang Anak Laki-laki Atau Seorang Anak Perempuan Orang Dahulu Hanya Menyatakan Satu Keinginan Semoga Anak Itu Cager Bager Nah Ini Tujuan pendidikannya Adalah Cager Bager Jadi Dia kembali Ke Bupatah Orang tua Maksudnya Sehat Dan Baik Cager Bager Artinya Sehat Dan Baik Cager Itu Sehat Bebas Dari Segala Penyakit Maksudnya Bager Itu Baik Jujur Nah Dua kata Ini Yang dipergunakan Nenek Moyang Kita Untuk Menyatakan Keinginan Agar Anak Itu Mendapat Segala Sesuatu Yang Baik Sehat Jasmani Dan Rohani Gitu Kan Nah Akhirnya Semoga Anak Itu Dibebaskan Dari Segala Penyakit Badannya Serta Semoga Jiwanya Sehat Ia Harus Bisa Membedakan Yang Buruk Yang Baik Mengetahui Mana Yang Menguntungkan Dan Apa Yang Dapat Mencelakakannya Serta Banyak Hal Gitu Kan Jadi Arahnya Ke Arah Sifat Yang Baik Dalam Alas Ke Jasmani Rokhani Terus Keuntungan Dan Kerugian Serta Kebaikan Dan Celaka Dia Harus Tahu Itu Cager Bager Tujuan Pendidikannya Jadi Sehat Dan Baik Oke Nah Kita Lanjut Jadi Sebelum Ia Meninggal Di Artika Ini Kalau Kita Lihat Kronologisnya Banyak Fenomen Yang Dia Hadapi Yang Pertama Itu Ia Merasa Sangat Sedih Ketika Suaminya Meninggal Itu Tahun 1939 Nah Lalu Pada Masa Itu Juga Terjadi Perang Dunia Kedua Yang Dimana Akhirnya Pemerintah Belanda Ditaklukan Sehingga Sehingga Berdampak Kepada Sekolah Keutamaan Istri Yang Dimana Namanya Dirubah Menjadi Sekolah Rakyat Gadis Namanya Dirubah Dari Sekolah Keutamaan Istri Menjadi Sekolah Rakyat Gadis Itu Dikasih Nomor Nomor 29 Sekolah Rakyat Gadis Nomor 29 Oleh Pemerintah Jepang Lalu Kemudian Karena Adanya Peristiwa Bandung Lautan Api Pada Tanggal 26 Maret Tahun 1946 Akhirnya Dewi Sartika Mengungsi Ke Ciparai Bandung Hingga Tahun 1947 Nah Karena Stres Trauma Terjadi Berbagai Macam Peristiwa Suaminya Meninggal Pecah Perang Dunia Kedua Lalu Pendudukan Jepang Serta Peristiwa Bandung Lutang Api Akhirnya Timbul Penyakit Penyakit Yaitu Salah Satunya Penyakit Diabetes Kambuh Nah Akhirnya Pada Masa Ini Pengungsian Ini Pun Dewi Sartika Meninggalkan Dunia Yang Fana Ini Ia Meninggalkan Dunia Yang Fana Ini Ia Pulang Kembali Ke Rahmatullah Pada Hari Kamis Tanggal 11 September Tahun 1947 Pada Pukul 9 Di Tengah Tengah Keluarga Di Rumah Sakit Kineam Dewi Sartika Wafat Dalam Usia 63 Tahun Nah Kira Tengah 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 Merupakan Pelapor Dalam Pendidikan Bagi Kaum Wanita Ia Meninggal Sudah Melihat Tanah Air Dan Bangsanya Berhasil Memproklamasikan Kemerdekaannya Akan Tetapi Ia Masih Sedang Berjuang Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Tersebut Dari Belanda Yang Ingin Kembali Berkuasa Di Negeri Ini Karena Emang Pada Tahun 1947 Itu Indonesia Sedang Mempertahankan Kemerdekaan Ketika Jepang Kalah Gitu Kan Pas Kita Awal-awal Merdeka Sebelum Merdeka Masih Di tahun Yang Sama 45 Lalu Kemudian Tentara Sekutu Kembali Lagi Ke Indonesia Nah Luar Biasa Jadi Seakan Menjadi Pesan Juga Dia Ingin Mengantarkan Para Wanita Ini Sebelum Merdeka Sudah Sadar Akan Pendidikan Dan Setelah Itu Masih Mempertahankan Dia Masih Berjuang Seperti Itu Luar Biasa Oke Lalu Kemudian Ada Penghargaan Penghargaan Yang Didapatkan Oleh Dewis Artika Yaitu Pada Tahun 1922 Jauh Sebelum Kemerdekaan Nah Ini Pada Masa-Masa Sekolah Kota Manitris Sedang Jaya Pemerintah Hindia Belanda Itu Mengenugerahkan Bintang Perak Kepada Raden Dewis Artika Sebagai Penghargaan Atas Jasa-jasanya Bagi Pendidikan Anak-anak Gadis Lalu Lalu Pada Upacara Peringatan 30 Tahun Berdirinya Sekolah Raden Dewis Artika Ini Ia Mendapatkan Bintang Emas Dari Pemerintah Sebagai Penghargaan Atas Jasa-jasa Yang Telah Dilakukannya Bagi Masyarakat Naik Level Ya Dari Bintang Ini Perak Ke Bintang Emas Dekasi Nah Bintang Emas Ini Berarti Penghargaan Yang Lebih Tinggi Daripada Bintang Perak Yang Telah Diperoleh Dewis Artika Pada Tahun 1922 Seperti Halnya Ini Ya Raden Wira Natakus Suma Empat Dapat Penghargaan Bintang Nah Pada Tahun 1966 Dewis Artika Mendapatkan Penghargaan Juga Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 252 Tertanggal 1 Desember 1966 Dengan Ditanda tangani Langsung Oleh Presiden Soekarno Masya Allah Luar biasa Nih Iya Seorang Wanita Yang Tangguh Dan Sangat Perjasa Jadi Salah Satu Alasan Saya Membahas Ini Pun Ya Pertama Kan Mungkin Saya Kurang Ini Ya Dulu Masih Kuliah Kurang Banyak Mendengar Mengenai Kisah-kisah Serta Sejarah Dan Alasan Apa sih Yang Diberikan Oleh Pemerintah Oleh Presiden Soekarno Ini Menjadikan Ia Sebagai Pahlawan Kemperdekaan Nasional Nah Setelah Mengkajinya Oh Ternyata Seperti ini Alasannya Banyak Jasa-jasa Yang dia Perjuangkan Seperti itu Yang dimana Mampu Menginspirasi Dan Menjadi Toladan Bagi Kaum-kaum Wanita Di Indonesia Mungkin Cukup Sekian Sebelum Saya Tutup Ada Satu Quotes Dari Raden Dewis Artika Nah Ini Khususnya Untuk Semuanya Tapi Untuk Perempuan Pendidikan Bukan Semata-mata Hanya Belajar Membaca Dan Menulis Merajut Dan Lain-lain Akan Tetapi Juga Meningkatkan Pendidikan Moral Anak-anak Anak Harus Diridik Menjadi Pribadi Yang dapat Berpikir Sendiri Yang Menghargai Dirinya Oke Alhamdulillah Jadi mungkin Cukup Sekian Untuk Pembahasan Kali ini Semoga Dapat Bermanfaat Ya Kalau Misalkan Sudah Kurang-kurang Saya Maaf Karena Keterbatasan Tapi Mudah-mudahan Kita Masih Mau Belajar Sekian Dari Saya Milai Bisah Bilhak Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Dari Dari Dari